Shalom, jumpa lagi dengan saya Agnes Jessica. Hari ini renungan kita diambil dari kisah para rasul 12 ayat 6 sampai 9. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua orang prajurit terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malekat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malekat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, Bangunlah segera, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malekat itu kepadanya, Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Ia pun berbuat demikian. Lalu malekat itu berkata kepadanya, Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikuti malekat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malekat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Ini adalah suatu kejadian yang luar biasa. Ini adalah mujizat yang terjadi pada Petrus ketika dia dalam kesesakan. Dia itu sedang di penjara dan karena dia itu termasuk narapidana yang kelas berat gitu ya. Karena kasusnya itu cukup berat. Karena dia membawa nama Tuhan Yesus. Dia itu dibelenggu di antara dua prajurit dibelenggu dengan dua rantai. Kalau misalnya orang sudah ada di dalam suatu sel penjara, Dia tidak usah dibelenggu sebenarnya karena dia tidak mungkin keluar. Tapi kalau dia sudah di penjara, dibelenggu dengan rantai pula, Dijagai dua prajurit itu benar-benar Petrus itu sedang dijagai sangat ketat. Dan prajurit pengawal juga berjaga di depan pintu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat datang kepada Petrus lalu menepuk dan membangunkannya. Petrus bangunlah. Si Petrus pikir dia melihat penglihatan. Dan rantai itu gugur dari tangannya. Jadi Petrus itu seperti bermimpi. Ayo ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu. Yesus pernah mengatakan hal ini kepada Petrus ketika dia bertemu menampakkan diri. Sesudah dia bangkit, dia menemui Petrus di danau bersama rasul-rasul yang lain juga. Dan dia berkata, Petrus, waktu muda engkau mengikat pinggangmu sendiri. Tapi nanti orang akan membelenggu engkau dan membawa engkau kemana engkau pergi. Itu menubuatkan bahwa suatu saat Petrus akan dipenjara. Tetapi lihat bahwa apa yang dilakukan kerajaan sorga terhadap Petrus. Mereka mengirim malaikat datang untuk membebaskan Petrus. Maka Petrus pun keluar mengikuti malaikat itu. Dia pikir itu adalah mimpi. Ternyata dia dibebaskan oleh Tuhan. Dan hal itu kemudian menjadi suatu hal yang menakutkan bagi orang yang menangkap Petrus. Sehingga dia tidak berani berbuat apa-apa. Karena dia sudah membuktikan sendiri bahwa dia mempenjarakan Petrus dengan sangat ketat pun. Petrus bisa diselamatkan oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan hari ini saudara. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton!